Tengah pandemi yang berdampak pada perekonomian telah mendorong masyarakat agar tetap bertahan. Salah satu upaya yakni dengan budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan finansial serta ketahanan pangan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pun mengapresiasi serta menampung aspirasi kelompok ternak ikan tersebut. Pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat dunia selama hampir satu setengah tahun terus menekan perekonomian masyarakat. Budidaya ikan lele bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjaga kestabilan finansial dan ketahanan pangan di masa pandemi. Seperti halnya yang dilakukan kelompok ternak ikan tunas mekar di kampung Mekarwangi, Desa Sariwangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Elin Suharliah, saat jaring aspirasi dalam rangka reses 3 tahun sidang 2020-2021 mengatakan, saat ini masyarakat yang tergabung dalam kelompok ternak ikan tunas mekar cukup antusias dalam kegiatan budidaya. Namun begitu mereka masih kesulitan dalam pengembangan kolam bibit. Selain itu para pembudidaya ikan ini juga kesulitan dalam mendapatkan bibit ikan, serta harga pakan yang saat ini dirasakan cukup mahal. Menanggapi hal tersebut, Elin mengatakan ada peluang hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan perikanan yang bisa diajukan oleh masyarakat secara online untuk nantinya bisa terrealisasi dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya memberikan peluang bagi kelompok ini barangkali nanti bisa mengajukan hibah kepada gubernur sesuai dengan slot yang ada yaitu untuk pengembangan ikan lele maupun ikan nila. Elin menekankan budidaya ikan lele dinilai cukup menjanjikan di masa pandemi ini, mengingat komoditi lele termasuk ikan dengan pemeliharaan yang cukup sederhana. Selain itu ikan lele yang mengandung protein cukup tinggi ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta jarang terserang penyakit. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih.